...formasi JPNS tahun 2024 sebanyak 690 ribu orang. Presiden Joko Widodo mengumumkan memberikan porsi 2,3 juta formasi bagi lulusan baru universitas untuk jadi calon ASN 2024. Pemerintah membukaan rekrutmen CASN 2.3 juta formasi. Talenta muda Indonesia manfaatkan CASN 2024 jadi bagian semangat reformasi birokrasi, jelas Jokowi. Pemerintah juga kasih kesempatan kepada lulusan baru, fresh graduate dengan buka formasi CPNS 2024 sebanyak 690 ribu orang. Hal itu dimaksudkan pemerintah dalam menghadapi distruksi teknologi yang sangat pesat, sehingga pemerintah N membutuhkan para pembelajar muda yang terampil dari berbagai disiplin ilmu. Pemerintah memberikan kesempatan bagi para lulusan baru atau fresh graduate dengan membuka formasi CPNS tahun 2024 sebanyak 690 ribu orang. Yang tersebar di instansi pusat 207 ribu dan di instansi daerah 483 ribu. Pemerintah juga akan menyelesaikan penataan tenaga non-ASN berdasarkan database BKN sebagaimana amanat undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN, di mana tahun ini dilakukan rekrutmen sebanyak 1.600.000 formasi yang belum diangkat sebagai P3K. Formasi-formasi tersebut akan dialokasikan untuk guru dan dosen, tenaga kesehatan, serta tenaga teknis sesuai dengan kebutuhan. Sehingga tahun ini pemerintah akan membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara sebanyak 2.300.000 formasi. Melalui kesempatan ini saya mengundang saudara-saudara talenta-talenta muda hebat Indonesia untuk memanfaatkan peluang rekrutmen calon ASN tahun 2024 dan menjadi bagian dari semangat reformasi birokrasi serta pelayanan publik yang berdampak dan lebih baik. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.